Intro Nah ini adalah melihatnya dengan asupannya nih Ini Pak, ini kita pakai masker makannya gimana nih? Sebenarnya ini hiasan aja Pak Apa di-sleepin gitu deh Ya ya, itu ya kan sebenarnya kita pengen Kita pengen banget ngobrol ini untuk memastikan bahwa Stunting ini bukan hanya sebagai obrolan Di sela-sela loh, enggak loh Ini seharusnya menjadi prioritas gitu Bersalah serius saya sebut Iya, iya, bahkan ketika bulan lalu Kita ada Women's Day International itu Kita bicara juga mengenai Ini seharusnya bukan lagi menjadi tanggung jawab perempuan aja Nanti Pak, kita ngomongin ini seharusnya menjadi tanggung jawab Bukan berdasarkan gender Tapi memang semuanya benar-benar Semua lapisan, semua pihak, semua gender Termasuknya belum nikah juga harusnya menjawab loh Tadi itu duit prawedding dipersiapkan untuk ini Ini kebutuhan nanti Jadi harus ada prawedding-prawedding Kebetulan saya kemarin sempat RDP dengan BKKBN Dan sempat sudah dijelaskan terkait dengan grand design penanganan penurunan angka stunting Dan menurut saya sudah cukup baik ya Artinya penanganan itu bukan saja dilakukan ketika ibu hamil Atau ketika nantinya anaknya sudah lahir baru ditangani Tetapi dari bahkan sebelum pernikahan Sebelum pre-conception Sebelum hamil gitu ya Sehingga ya ada penanganan yang menyeluruh gitu Yang holistik Nah kembali ke yang ada di depan kita Makanan Banyak yang hanya berpikir bahwa stunting itu Mungkin solusinya adalah memberikan gizi Atau memberikan asupan yang cukup gitu kan Tetapi kita harus melihat lebih besar lagi Tadi ketika Nitya bilang Oh ini bukan hanya tanggung jawab perempuan Atau satu apa gitu kan Memang ini tanggung jawab negara Tanggung jawab semuanya Semua stakeholders ya termasuk negara Bahwa negara harus bisa memastikan Agar misalkan ada air bersih Ya ada infrastruktur yang baik Ada jaminan kesehatan yang baik Ikan yang ditangkap dimakan oleh masyarakatnya Ya Dan ikan pun yang ditangkap harus bebas dari polutan gitu kan Sehingga memang solusinya harus komprehensif Tidak bisa sepotong-sepotong gitu Makanya sekali lagi Peran koordinasi BKKBN itu penting sekali Dan memang diperlukan sekali Ada payung hukum untuk memberikan Apa Kekuatan lah bagi lembaga ini Untuk bisa bekerja dengan baik Kita cuma punya waktu 3 tahun loh 2024 2021 2023 2024 Kalau kita berkacang dari apa yang dijelaskan Prof Endang tadi Maka 1,5-4,5 persen doang yang akan turun Dari sekitar 27 ya Agar di sekarang ini Ya tapi kan tidak ada hal yang tidak mungkin ya Mungkin bisa saja Indonesia menjadi salah satu negara Yang dalam beberapa tahun ke depan berhasil Dan menjadi percontohan bagi negara-negara lain gitu Tapi wacana seperti ini dari pandemi juga wacananya gitu Juni harus turun malah naik Juni Pak Jadi ya Sebatas wacana apa yang kita pikirkan untuk ini Misalnya dari obrolan Prof Endang tadi Soal perilaku masyarakat Ini kan butuh sosialisasi yang terus menerus ya Ini sudah kita sampaikan kemarin Bahkan saya sendiri mengusulkan kepada BKKBN Untuk bisa memberi Untuk melakukan survei secara berkala Baik itu misalkan mengambil data dari BPS Atau melibatkan lembaga-lembaga survei yang kredibel Untuk apa? Untuk bisa mengetahui persepsi publik terkait program-program penanganan stunting Ya kenapa? Karena program-program penanganan stunting itu kan tidak satu arah Program yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat Sehingga persepsi publik itu penting sekali Kalau misalkan masyarakat tidak punya kebersediaan untuk ikut Partisipasi Ya tentunya programnya tidak akan bisa berhasil Jadi secara berkala kita minta BKKBN menjalankan survei Untuk melihat efektivitas sosialisasinya Efektivitas yang disampaikan Apakah yang disampaikan itu bisa diterima oleh publik Dan publik mau menjalankan apa yang diusulkan Atau dijalankan oleh BKKBN Supaya masih berjalan bersamaan Saya rasa kayaknya sudah saatnya juga di Komisi 9 Ngajak pihak swasta Karena kalau tidak salah BKKBN kan punya program seribu mitra Seribu mitra Ini kan berarti sebanyak mungkin Harus diajak supaya jalannya barengan cepet-cepetan Saya rasa Barang-barang dana CSR-nya Pak Turunya bareng aman nih Ini adalah satu spirit dari bangsa kita Spirit gotong royong Dan ini adalah momentum dan tema Atau hal yang sangat tepat untuk kita terapkan bersama Karena masalah stunting ini sekali lagi Tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu lembaga Satu kementerian atau bahkan beberapa lembaga Ini butuh gotong royong dari kita bersama Apalagi komitmen dari pemerintah Dari Bapak Presiden Berkali-kali mengatakan Ingin membangun manusia Indonesia Bagaimana kita bisa membangun manusia Indonesia Apabila kita melihat Angka starting masih seperti ini Nah kembali lagi Kuncinya itu tadi Harus bisa berkoordinasi yang baik Harus bisa gotong royong secara bersamaan Ya Niat baik saja tidak cukup Tetapi niat baik Dan kerja keras Dan gotong royong itulah yang nantinya akan bisa membuat Program-program ini bisa berhasil Jadi sekali lagi sebagai anggota DPR Kita ikut turun ke lapangan Ke daerah-daerah Koordinasi dengan pemerintah daerah Dengan masyarakat setempat Termasuk bagaimana mendukung program BKKBN Agar bisa berhasil Oke Berarti selalu ada yang bisa dilakukan oleh setiap masyarakat Mungkin pacarnya bisa mengingatkan Apa yang kita masing-masing bisa lakukan Sedini mungkin Sambil menunggu hal-hal yang akan dilakukan oleh Yang pasti memang kita harus mulai dari diri sendiri ya Bagi teman-teman yang memang belum berkeluarga Yang ingin mulai berkeluarga Saya bisa Bisa mulai untuk mempersiapkan diri gitu kan Bagi yang sudah mempersiapkan untuk konsepsi Untuk mau punya anak juga harus mempersiapkan gizi yang baik Bagi yang mengandung gitu kan Sehingga nantinya ketika anaknya sudah lahir juga bisa Bisa lahir dengan baik ya Begitu juga dengan keluarganya Jadi mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan teman-teman lah Itu nomor satu Yang kedua ya kita mendukung program pemerintah Mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Agar program stunting ini bisa segera turun secara signifikan angkanya Turun secara signifikan loh aku ngomotin ngomong-ngomongan Tapi Komisi Sembilan akan berjanji dong Untuk tetap membantu BKKBN Untuk payung hukumnya ada Anggarannya ditambah Biar jelas nih jangan hanya suruh-suruh dong Komisi Sembilan DPR pasti siap untuk menjalankan tiga fungsinya dengan baik Yaitu yang pertama pengawasan Mengawasi kerja-kerja BKKBN Dan juga kementerian lainnya Terkait dengan penurunan angka stunting Lalu soal budgeting Kita terus mendukung Kita terus mendukung agar anggaran bisa ditambah Dan digunakan tepat sasaran untuk penanganan angka stunting Agar bisa lebih turun lagi Yang ketiga ya regulasi Kita siap untuk membahas Regulasi-regulasi atau undang-undang Yang nantinya mendukung upaya bersama kita ini Sehingga angka stunting bisa lebih rendah Di masa yang akan datang Langsung kirim voice note ke Pak Stok Aman nih aman Misi selesai Pak Supaya tidak menjadi sesuatu yang menyedihkan hati kita lagi Melihat migrasi muda Semoga di 2024 akan targetnya turun Betul turun kita tidak tahu berapa persen Tapi yang pasti turun dulu lah Tapi kita tadi ngomongin soal sedihnya Karena belum menjadi prioritas bersama Ini Om Jo kayaknya mukanya juga sedih Ini sedih untuk hal yang berbeda juga Om Jo Iya saya sedang kehilangan seorang penyair besar Indonesia Yang bernama Umbulandu Parangi Dia adalah guru bagi para penyair Indonesia Di antaranya MH Indonajib itu Sang penjaga yang begitu romantis ya Iya Kita nyanyikan coba ya buat beliau ya Semoga lapang jalannya menuju Tuhannya Terima kasih ya Pak Calos Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita di ngopi mudah-mudahan Habis ini jelas semuanya ya Sehat-sehat Pak Terima kasih Sama-sama sehat-sehat Masih terlalu pagi Saat kau kembali Menuju apa di rumah sejati Alamanku kini Bermula dari sepi Kembali kesunyi Rumah puisi Hanya memberi Menjadi arti Mubulan lupa rangi Sanyap yang tak pernah mati Muda-muda masih berlari Di padang sempana bertolangi Sumba, Jogja, dan Balu Menjadi saksi Muda-muda masih berlari Tak pernah mati Oleh sepi Oleh sunyi Muda merah musim buruk Berapa kemarau panjang maung Jantung yang akan terus terbakar Satu barus puisi lagi Melukis padang anak angin Dan batu puluh ku berban Melulur bayang-bayang cintaku Di pasir waktu Rahasia cintaku Mubulan lupa rangi Sajap yang tak pernah mati Kuda-kuda masih berlari Di padang sempana bertolangi Sumba, Jogja, dan Balu Menjadi saksi dan kapan Lelaki ini tak pernah mati Oleh sepi Oleh sunyi Oleh sunyi Oleh sunyi Oleh sunyi Oleh sunyi bum Uleh sunyi Terima kasih telah menonton